Cerita yang ketiga datang dari Panggang Gunung Gidul. Tahapan verifikasi faktual dengan sistem sensus terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Gunung Gidul. Melalui petugas tingkat kelurahan, nama yang terdaftar sebagai pendukung paslon independen didatangi guna mencocokkan data dan dukungan. Saat pandemi COVID-19 ini, petugas verifikasi faktual terbilang memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap penularan virus karena harus bertemu langsung dengan warga. Terlebih saat petugas di wilayah yang terdapat kasus positif COVID-19, sejumlah protokol kesehatan wajib diterapkan. Seperti halnya yang terjadi di salah satu pendukuhan di kalurahan Giri Sekar. Di situ terdapat kasus positif COVID-19 dan puluhan warga isolasi karena pernah kontak dengan pasien positif. Di antara puluhan warga yang melakukan isolasi tersebut, terdapat sejumlah nama yang harus ditemui oleh petugas PPS untuk verifikasi faktual. Hal tersebut sempat membuat khawatir sejumlah pihak, termasuk tim gugus tugas kalurahan setempat. Lain petugas tidak memiliki APD lengkap, kedatangan petugas PPS dikhawatirkan membuat panik warga yang melakukan isolasi. Penyiasati situasi tersebut, sebelum petugas datang ke rumah warga melalui pengeras suara masjid dan musola setempat, disampaikan pesan kepada warga agar tidak panik. Dalam pesan yang disampaikan, diperjelas bahwa petugas yang datang tidak ada kaitannya dengan COVID-19, namun merupakan petugas KPU yang hanya bertujuan mencocokkan data. Petugas verifikasi faktual saat itu pun kemudian dipekali pakaian alat pelindung diri lengkap oleh gugus tugas kalurahan. Satu persatu warga yang melakukan isolasi dan terdaftar sebagai pendukung paslon perseorangan diverifikasi. Lain mencocokkan data, terlihat petugas PPS juga memberikan semangat kepada warga yang sedang menjalani isolasi.